Ternate, Tidur, ini dua ini aja ya? Tiga lukisan-lukisan aja ya? Ini ternyata kekayaan dari Ternate yang terkena itu ada dua. Satu cengke, yang dua adalah pala. Oh, ini pala. Tapi sebenarnya ada banyak macam-macam ya? Kayu manis ada, kapulaga ada, bunga lawan. Bunga lawan. Ada, ada ya. Oke. Pertama, kurangnya persoalan tentang informasi yang dimana itu di bidang pengetahuan. Saya lihat di sini. Contohnya terkait dengan buku-buku. Karena memang di desa-desa itu mampu banyak bicara persoalan terasi. Hanya saja kurang persoalan terkait dengan bagaimana anak muda itu menciptakan karya. Itu yang poinnya balik PT. Sudah ada, dari dulu kan, suatu tarian menggunakan alat-alat tradisional. Tetapi sering berkembangnya zaman, teknologi, suatu tarian atau alat yang digunakan secara tradisional tidak digunakan lagi. Melainkan menggunakan sound system yang diedit dengan DJ atau DSA. Nah, kita dalam mengedit keasliannya sudah merubah keasliannya. Bagaimana kita, langkah kita atau cara untuk bagaimana suatu tradisional atau tarian tersebut tidak difilter keasliannya. Agar kaum-kaum yang akan datang bisa merasakan tradisi tersebut. Ketika dulu orang hanya bisa mendengarkan dengan cara melihat dan harus datang, sekarang bisa melihat di Youtube. Itu contoh. Jadi kamu nggak usah takut, kamarnya diperbanyak, biar bisa kaya. Bahkan sekarang, ya kalau zaman dulu orang mesti main apa ya, tarian gitu ya. Penarinya sendiri, yang ngiringi sendiri, harus masal. Sekarang bisa satu orang, dia nari sendiri, musiknya dia isi sendiri, dikumpul-kumpulkan dari berbagai instrumen, setelah itu di-play sekali, itu sudah digerakan dan dia sendiri melakukan. Sendirian. Dan itu sekarang bisa terjadi. Itulah teknologi, itulah pengembangan. Jadi dinamis sekali. Dinamis sekali. Jadi nggak usah takut, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kemudian ada anak-anak yang mereka semuanya bisa melakukan itu dengan baik, menurut saya saya opi. Nah saya melihat anak-anak muda sekarang, kalau dulu membuat syair-syair lagu, hanya satu bahasa saja, mungkin bahasa Inggris saja, bahasa daerah saja, bahasa Indonesia saja sekarang di-mix. Menjadi lebih menarik. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa, dikelompokkan saja. Yang ingin mendigitalkan, memodernkan, nggak apa-apa. Tapi yang murni juga nggak apa-apa, di-blending juga nggak apa-apa. Yang penting tumbuh dan orang senang. Secinta dan sesenang orang mencintai kipok. Yang sering saya tepati, ataupun saya terlibat dalam hal itu, yakini kreatif makanan ya Pak, makanan, sejenis kerupuk begitu, itu kadang kita terkendala dengan lepel. UMKM, UMKM yang kemudian itu terkendala. Apa, biasanya kendalanya apa yang pernah kamu lihat? Kayak misalkan bantuan-bantuan itu untuk, apa namanya, bagaimana membantu meringankan orang P, mereka punya lepel untuk didaftarkan ke UMKM dan lain sebagainya. Begitu terjadi pandemi, sekarang saya buka pendaftaran. Halo-halo UMKM di Jawa Tengah, siapa yang menawai persoalan, silahkan daftar. Kenapa saya menggunakan stelsel aktif, stelsel aktif itu dia yang aktif mendaftar. Karena kalau kami mendaftar seringkali salah sasaran, bener gak? Mereka menyampaikan kondisi sebenarnya. Kami langsung ambil inisiatif melakukan riset yang kejian kecilan lah. Namun ternyata, problem mereka tahu gak? Pemasaran. Saya langsung bilang kepada mereka, mau gak? Kalian jualan ke digital. Mau Pak, tapi tidak tahu caranya. Saya hadirkan Bukalapak, beli-beli. Tokopedia, Gojek, Facebook, saya hadirkan free. Sampai kemudian Shopee itu datang dan membuat sekarang Shopee Center. Jadi sebenarnya Shopee Learning Center, pusat pelatihan. Dan kita punya dua titik, sementara di Jawa Tengah ada di Surah dan di Semarang. Saya lagi minta lagi di Banyumas. Jadi wilayah ekskalsinya cukup gede. Di sana kemudian mereka bisa diajari, bagaimana kamu memanage produkmu. Begitu mereka diajarin, siap, belajar, on board, daftar ke marketplace. Begitu masuk ke marketplace dua jam. Dalam waktu dua jam, ada satu produk yang cukup bagus saat itu. Laku luar biasa. Sampai kewalahan. Karena Indonesia. Packaging yang bagus, yang makan rasanya enak. Ada yang membuat jersey-jersi itu bagus. Ada yang membuat sepatu bagus. Laku. Ini contoh, contoh ya. Mereka ya masuk di UMKM. Maka di UMKM Center kami sering dipakai untuk kumpul-kumpul. Sebenarnya seperti ini. Ini bisa dipakai. Teman-teman terima kasih. Saya doakan Anda semuanya sehat selalu. Khusus untuk tiga anak muda. Yang muda yang tua enggak usah. Khusus tiga anak muda, satu, dua, tiga, dikasih laptop, satu-satu. Manfaatkan itu untuk perbaikan. Manfaatkan untuk membantu orang. Manfaatkan itu untuk kemudian bisa menambah kreativitas di anak-anak semuanya. Nah, ini di Ternate dengan anak-anak muda, saya Ternate. Dan tadi kita ngobrol banyak soal kesenian, industri kreatif. Dan kawan-kawan inilah yang bisa membangun Ternate. Karena dari ide yang kreatif, dari pola kerjasamanya yang hebat. Dan ternyata sudah ada kreatif hub di sini. Dan mudah-mudahan mereka bisa mengisi semuanya.